Untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah barat Kalimantan Tengah. Saat ini mendatangkan dua dokter spesialis baru, yakni spesialis jantung dan juga spesialis mata. Tingkat kunjungan pasien ke poliklinik rumah sakit umum daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun terus mengalami peningkatan. Hal ini harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk dokter spesialis. Seiring dengan bertambahnya pasien, saat ini rumah sakit umum daerah Sultan Imanuddin mendapatkan tambahan dua orang dokter spesialis yang akan bertugas mulai awal November 2023. Direktur rumah sakit umum daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Dr. Fakruddin menyampaikan bahwa kedua dokter tersebut terdiri dari Dr. David Jimmy Kurniawan Rejo Saputro, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga Dr. Natalia Stefani, yaitu dokter spesialis mata. Di mana kedua dokter spesialis jantung dan mata sudah mulai bertugas di poli masing-masing sejak bulan ini. Ada penambahan spesialis jantung dan spesialis mata yang akan mulai bekerja, dan alhamdulillah surah kicim prakteknya sudah keluar dari PT SP, dan dalam minggu-minggu ini, segera kita sesung untuk jadwal prakteknya, mudah-mudahan antriang pasien mata, khususnya pasien katarat, itu bisa segera teratasi dengan adanya dua dokter spesialis, termasuk juga adanya spesialis jantung, kasus-kasus rujukan, khususnya untuk masyarakat yang menderita penyakit jantung bisa ditangani dan setidaknya bisa dideteksi lebih awal, sehingga tidak menjadi kasus jantung yang lebih parah. Perkenalkan, saya Dr. David Jimmy, Purniawan Raja Sabotro, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya Dr. Baru di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Bangkalanpun, dan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Bangkalanpun akan dimulai adanya pelayanan jantung dan pembuluh darah nanti di bulan November 2023. Dan bagi warga Kalimantan Tengah, khususnya Kalimantan Tengah yang ada di Pangkalanpun, Bukamara, Lamandau, Seruian, dan daerah lain yang membutuhkan pelayanan jantung dan pembuluh darah bisa datang kemari. Akan dilayani dengan baik dan dengan sepenuh hati. Untuk poli jantung di Rumah Sakit, Sultan Imanuddin dengan adanya dokter spesialis jantung akan memberikan pelayanan berupa ekokardiografi, treadmill test, rekam jantung, halter monitoring, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui untuk dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin, menurut Fakruddin mencapai kurang lebih 39 orang yang terdiri dari berbagai spesialisasi. Sementara ada sekitar 7 dokter lainnya yang saat ini masih menyelesaikan pendidikan lanjutan sebelum kembali bertugas di Rumah Sakit. Mengingat Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang ada di Kalimantan Tengah bagian Barat, seperti dari Lamandau, Sukamara, dan Seruian.